Bagaimana kemudian kita bisa hidup berselansar di antara dua arus besar tadi, peradaban Cina dan peradaban Amerika ini? Nah tentu ini juga kita harus percaya diri bahwa aswajah ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi kalau kita percaya bahwa Islam sebagai agama yang rahmatil alamin, maka kita harus mengenalkan nih, aswajah ke dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVNU, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan juga membahagiakan. Tentu bersama saya, Resi Molida, mengajak Anda melihat keseruan perhelatan generasi muda Nahdutul Ulama dalam Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Serambi, Nusantara. Oke pemirsa TVNU, sebagaimana kita ketahui bahwa nanti di tanggal 12 Agustus 2024 di Palembang, PP-PMI menggelar Kongres ke-21 dan tentu di sana BPK, Badan Pekerja Kongres juga sudah menetapkan ada kurang lebih 30 kandidat, dimana 22 adalah calon Ketua Umum PP-PMI dan 8 diantaranya adalah calon Ketua Kopri PP-PMI. Luar biasa sekali nih. Dan kali ini saya sudah menghadirkan salah satu kandidat Ketua Umum PP-PMI yaitu sahabat Mahbub Ubaidi Alwi. Apa kabar Kak Mahbub? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Eji sehat ya? Alhamdulillah sehat karena harus menghadirkan calon-calon Ketua Umum PP-PMI dan Ketua Kopri PP-PMI. Dan host utamanya kamu ya. Oke pertama terima kasih banget Tika ya jauh-jauh baru dari daerah langsung di Jakarta di PBNU. Ini luar biasa banget. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Sama-sama. Oke Pemirsa TVNU aku mau bacain dulu nih sedikit kurikulum vitae-nya Kak Mahbub ini. Kak Mahbub ini asalnya dari Cabang Sumedang ya. Memang aslinya orang Indramayu banget ya. Enggak juga sebenarnya karena ada campuran dari peminjahan Tasik Malaya. Oh gitu. Aslinya berarti tinggal orang tua berarti? Tinggal orang tua di Indramayu. Kalau Indramayu orang tua di sana. Oke kalau tinggal hari ini di Jakarta ya. Kemudian hari ini aktif menjabat sebagai wassekjen PB-PMBI di periode-nya Tumabe. Kemudian juga pernah menjabat sebagai wakil sekretari 1 PKC PMI Jawa Barat di 2018-2020. Pun pernah menjabat sebagai ketua PKC PMI Sumedang di 2017-2018. Dan kalau kita lihat hari ini secara riwayat pendidikan ya. Kak Mahbub ini masih aktif sebagai mahasiswa pasca sarjana ilmu komunikasi di Universitas Indonesia ya Kak ya. Iya. Masih menyusun atau semester berapa di sana? Baru semester 1. Oh baru semester 1. Berarti kan sama nih semester 1. Oke. Ini linier juga dari satunya masih ilmu komunikasi ya. Memang cita-cita kakak jadi apa sih sebetulnya? Komentator. Oh komentator. Komentator yang mencalonkan diri sebagai ketua umum ya. Iya itu bagian dari dinamika aja lah proses. Oke. Terus kita lihat lagi ternyata beliau ini juga pernah bondok di bondok pesantai Asalafi Babakan Cuaringin Cirebon ya Kak ya. Iya betul. Dan beberapa riwayat juga saya melihat nih kalau Kak Mahbub ini pernah juga mengabdi di sana ya? Untuk berkontribasi di bidang-bidang media gitu ya pengelolaan. Bisa diciptakan dong Kak gimana sih keseruannya saat bondok di sana tuh? Seru banget ya karena punya banyak teman dari banyak daerah. Kemudian juga kita banyak belajar untuk mandiri segala macem lah karena aja udah ada orang tua segala macem. Ya agak beda mungkin pengalamannya karena pondok salaf tapi kemudian aku diberikan kesempatan untuk aktif di organisasi. Baik itu di sekolah ataupun di pondok. Tapi keluarga background memang dulunya dari pesantrenya semua atau? Keluarga lah alhamdulillah pesantrenya semua juga. Oh semua anak-anak. Ayah pesantrenya juga ayah dari situ. Oh gitu. Berarti ngikutin jejak ayah ya? Dipaksa mengikuti di situ. Karena dulu sebenarnya pengen bondoknya ke Termas. Kalau nggak ke Termas ke Lirboyo. Cuman orang tua nggak tega yang deket aja katanya. Oh gitu. Akhirnya harus sudah menampakai jejak orang tua di Cirembung. Di Cirembung. Oke. Dan kakak ini kan pernah nih ya juara Musabaku Kitatul Kutub Kitab Sabsina. Juara dua. Nah itu kan keren banget tuh ya. Ini janggu baca kitabnya nih. Sebenarnya perlu disampaikan juga nih ke seluruh sahabat pergerakan, ke pemirsa TVNU bahwa rata-rata ya hampir dari kandidat ketua umum PPMI, ketua kopi PPMI, secara riwayat pendidikan itu hampir semuanya santri. Pernah bondok, ini keren sih. Kongres kali ini. Santri semuanya bertarung. Menuju PPMI. Jadi bukan bersarung ya, bertarung. Menarik, menarik. Kalau kakak punya cita-cita nggak sih nanti apakah mau bangun pesantren juga? Karena kan keluarga besar di pesantren semua, tumbuh dari pesantren. Secara prestasi juga cukup baik. Ya prestasi-prestasi beca kitab kuningnya luar biasa juga nih kak Mahbub ya. Ada cita-cita kesana nggak? Cita-cita kesana ada pengen ya. Karena bagian dari tanggung jawab moral kita untuk mendidik generasi-generasi NU, mengenalkan ahlusional jamaah dari kecil. Jadi rencananya memang ada. Cuman ya semoga alam merestui dan nanti ada waktunya lah. Amin lah. Semoga yang terbaik ya. Oke, kak Mahbub nih. Kak Mahbub kalau boleh tahu ya, kenapa sih maju sebagai kandidat ketua umum PPMI? Dipanggil dan merasa terpanggil untuk bisa berkhidmat sebagai ketua umum memimpin pergerakan masyarakat di Indonesia ya. Memang refleksiku selama di PPB banyak hal yang sebenarnya memang harus kita benahi, kita sempurnakan. Karena tanggung jawab kita sebagai orang yang pernah berproses di semua level kepengurusan. Karena di lelahnya saya ini di komisariat juga pernah gitu ya. Satu periode, di cabang tiga periode. Tiga periode? Tiga periode. Dari Biro, BPH, baru ketua cabang. Oh, ya sudah penjejaki proses strukturalnya tuntas lah ya. Di PKC juga satu periode, dan di PPB juga hari ini juga satu periode kan. Kadirisasi juga sudah dilakukan semua ya, SMPKN ya? Tidak juga semua juga. Jadi pengalaman ini yang kemudian menuntut saya punya tanggung jawab moral untuk bisa memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki di PMI, juga melakukan inovasi-inovasi terhadap gerakan yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh kade-kadeh narutul ulama di levelan mahasiswa itu di kampung. Memang ada catatan apa sih menurut Kamah Pupin yang perlu diperbaiki di PMI ke depan itu? Banyak hal ya, tapi refleksi mendasarnya kita harus menyadari bahwa tanggung jawab kepemimpinan ini sakral. PMI itu sakral. Apalagi jadi ketum, jadi pimpinannya sakral. Yang paling fundamental dalam tanggung jawab kepemimpinan menjaga dan melestarikan alusun awal jamaah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa dinamika pemikiran itu kan hari ini sangat berkembang ya. Apalagi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat berkembang, sehingga pemikiran dari manapun asalnya juga bisa dikonsumsi oleh siapapun dari manapun asalnya. Latar belakang pendidikannya apapun. Nah, kita sebagai kaderan narutul ulama punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan aswajah itu. Khususnya PMI. Karena bukan tidak mungkin, PMI juga kemudian akan diinfiltrasi oleh pemikiran-pemikiran yang berangkat dari ekstrim kanan, ekstrim kiri. Betul, betul. Kejalannya sudah ada di beberapa daerah. Jadi, itu yang salah satunya yang sangat mendorong saya untuk bisa ikut berkhidmat lah. Mengembalikan perspektifnya alusun awal jamaah? Bukan mengembalikan ya, karena kita nggak pernah keluar dari alusun awal jamaah. Tapi, diksinya mungkin lebih tepat menguatkan. Menguatkan. Alusun awal jamaah sebagai basis pemikiran PMI. Biar lebih pede gitu? Betul. Tapi, memang faktanya kan kita nggak pernah keluar dari alusun awal jamaah. Betul, betul. Cuma kurang pede aja ya membawa narasi itu. Betul. Oke, dan ini menarik sekali nih. Ngomongin alusun awal jamaah. Aku mau mengajak pemerintah TVNU melihat bagaimana pandangannya calon ketua umum kita nih. Kak Mahbub Ubaidi. Kalau jadi namanya ini mirip sama ketum kita sebetulnya ya. Yang pertama. Yang pertama. Apakah ini selgai tanda-tanda? Ya, semoga. Oke, kemarin kan di 2021 ya di Kongres NU ke-34 di Lampung itu kan NU sudah secara terang-terangan menetapkan bahwa PMI sebagai banomnya Nandatu Ulama. Gimana sih tanggapan kakak? Kalau yang saya tahu sebenarnya bukan hanya di Kongres kemarin. Oke. Tapi di Muktamar Jombang itu juga NU secara kelembagaan sudah menganggap PMI masuk ke banomnya NU. Kemudian lanjut di Muktamar kemarin di Lampung juga sama demikian. Walaupun secara fakta di perjalanan Kongres PMI juga belum pernah dibahas soal status PMI apakah itu siap untuk jadi banom NU atau tidak. Bagi saya sih apapun keputusannya itu tetap hak dari keputusan Kongres. Sehingga itu dikembalikan lagi ke teman-teman yang nanti akan punya suara untuk menentukan PMI mau ke NU atau tidak. Nah mungkin bukan hanya saya, pemirsa mungkin yang mendengarkan atau sahabat-sahabat perjalanan Indonesia ini setiap Kongres itu pembahasannya akan selalu diulang. Dan saya rasa PMI sendiri ini kayaknya kurang serius menetapkan posisinya dia seperti apa. Kalau pembacaan kakak seperti apa, kak? Mungkin banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu ya sebelum memutuskan pesan. Apa kira-kira apa salah satunya? Terlepas nanti teman-teman mau ngambil keputusan apa. Tapi pertama soal kita kan punya tanggung jawab untuk mengembangkan halusun awal jamah di levelan kampus ya. Betul. Di mahasiswa-mahasiswa. Dan di levelan mahasiswa itu latar belakang keagamaan, latar belakang sosial budayanya sangat beragam. Dan kita punya misi mengaswajahkan teman-teman mahasiswa gitu. Oke, ini visinya doa ya? Latar belakangnya apapun kan, latar belakangnya apapun. Sehingga mungkin tidak NU tapi ketika dia sudah mengenal aswajah, pada akhirnya dia juga akan mengenal NU. NU pada akhirnya lah ini ya? NU juga pada waktunya kan. Oh pada waktunya, iya. Jadi pada waktunya kan NU. Nah itu juga mungkin harus dipertimbangkan. Karena faktanya dalam perjalanan tumbuh kembangnya PMI di kampus, banyak juga kader-kader PMI yang dari Muhammadiyah, dari Persis, dari yang lain. Tapi ketika dia masuk PMI, mengenal aswajah, mau nggak mau kemudian mengenal NU. NU juga pada akhirnya tinggal lakunya. Oke, berarti artinya ini kemahpuk menerjemahkan PMI sudah seharusnya kembali ke NU gitu? Atau seperti apa? Nggak juga, itu hanya bagian dari variable yang harus dibaca oleh teman-teman yang nanti akan jadi peserta di kongres. Plus minusnya seperti apa. Di sisi yang lain, kalau kita balik ke historis kenapa PMI keluar dari NU, karena saat itu kan pandangannya bahwa NU masih menjadi partai politik. Nah hari ini kan sudah nggak nih ya? Ya, hari ini kan sudah nggak. Kalau kakak, berarti lebih iseknya nih ya, lebih memilih akan seperti ini aja? Aku mau masyarakat sepenuhnya ke hasil kongres. Oh, kesepakatan teman-teman semuanya lah ya? Karena siapapun ketua umumnya kan tergantung dari mandat di kongresnya kan? Oke. Dia hanya menjalannya. Nah ini menjadi salah satu topik nanti teman-teman pergerakan ya, teman-teman yang menjadi peserta penuh di kongres, bagaimana mengenai statusnya PMI. Pun di dalam PMI kita mengenal ada Kopri ya. Yang statusnya juga statusnya semi-autonom, ya kaya. Nah saya mau dengar di terjemahan kakak mengenai status semi-autonom itu seperti apa sih? Mentafsirkan semi-autonom gitu ya, statusnya aja. Kadang agak bingung ya. Karena kalau ngomong semi-autonom, tapi kan dalam hal administrasi sudah punya tata administrasi sendiri. Kalau secara keorganisasi ini, semi-autonom semacam kurang lebih sama dengan lembaga lah ya, kurang lebih seperti itu, yang dia memang punya kehususan tanggung jawab untuk pemberdayaan kader-kader putri yang ada di PMI. Fokusnya memang di arah sana. Soal tata laksana, tata kelola organisasi dan administrasi seperti apa, ya itu mungkin hanya hal teknis lah. Tapi secara prinsip, memang teman-teman Kopri punya tanggung jawab yang lebih spesifik untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada di kader-kader putri yang di PMI. Menurut kakak, status paling ideal untuk Kopri ini seperti apa, kak? Status paling ideal ya? Ini harusnya ditanyakan ke teman-teman Kopri ya, karena teman-teman yang menjalankan. Ini perspektif kakak aja, personal, personal. Bagi kakak gak ada problem, mau itu jadi BSO ataupun mau terpisah, misalkan ya itu gak ada persoalan, yang penting tetap bisa sinergi, kolaborasi, dan kita bareng-bareng untuk menjaga dan menestarikan halusun awal jamaahnya tadi. Dan menumbuh kembangan kader-kader muda NU di berbagai sektor, baik itu intelektual, profesional, dan yang lain. Ya artinya masalah status ini tidak terlalu mengkhawatirkan lah gitu ya, Kak UBED ya? Sebenarnya mengkhawatirkan. Yang penting visinya sama, untuk menghubungkan disamalusun wajah ma'ah di kalangan mahasiswa baik putri dan putra. Oke, ini menjadi catatan buat teman-teman pergerakan gitu ya, mengenai tadi bagaimana PMI, bagaimana Kopri di PMI sendiri, dan keduanya di dalam NU gitu ya. Oke, kita ngomongin Kongres ya kayak, kira-kira nih konsolidasi yang sudah dilakukan KUBED sudah sejauh mana ini? Sejauh Bekasi, Mbak UBED ya. Oh sejauh Bekasi, deket sekali ya sekali. Naik kereta sampai. Planet lain kata orang. Planet lain. Jadi udah jauh banget. Memang Bekasi adalah kunci? Oh tidak. Ya konsolidasi silaturahim tetap kita alasanakan, dari yang mulai terdekat ya, Zawil Kurba kan orang yang terdekat dulu, baru kemudian yang terjauh. Karena latar belakang saya dari Jawa Barat, maka utamanya memang dari Jawa Barat dulu. Sebagai rumah, di mana saya berangkat, rumah di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, maka di situ yang kemudian menjadi pertama yang harus saya swani. Ya selanjutnya sambil ngalir zigzag aja. Oke. Tapi memang Kongres kali ini ya, Pemirsa TVNU ya, secara waktu ini memang sangat singkat ya. Betul, singkat sekali. Waktunya singkat sekali. Kemudian di waktu yang singkat, dan banyak sekali calonnya luar biasa. Ini sangat kolompat titik. Calonnya banyak, konstituenya sangat banyak, tersebar di banyak daerah kan. Tapi siap ya? Siap. Siap, oke. Oke. Kak Ubat, gini ya, kalau kita lihat hari ini, PBNU juga kan punya visi-visi yang besar. Tentu PMI juga punya visi-visi yang besar gitu. Apalagi tahun ini kan, maju dan mendunia ya, kalau nggak salah ya visi-visi PMI. Iya, yang tag B-nya. Tum, AB. Nah, PBNU juga punya visi besar, termaktub dalam tagline Merawat Jagat Pembangun Peradaban ini, ketung kita Gus Yahya, kalau dah setakub. Nah, nanti kalau kakak terpilih sebagai ketua umum PBNU, bagaimana kakak menerjemahkan visi besar NU dalam gerakan PMI, di kepembangunan kakak? Kalau di PMI kan ada trilogi soal zikir-fikir amal soleh. Oke. Zikir-fikir amal soleh. Nah, bagi saya, sebagai seorang pengurus, sebagai seorang kader, sebagai seorang pimpinan, ya lakunya adalah laku khidmah sebenarnya, pengabdian terhadap organisasi. Jadi, nggak boleh tuh kita jadi pengurus untuk melacurkan organisasi, mencari keuntungan. Ya, kalau pakai bahasa taustusnya kan mungkin, orang melakukan ibadah itu kalau nggak karena pengharapan, roja, kan? Karena kauf, takut, neraka. Atau yang paling tinggi, karena cinta. Nah, pada level yang sangat tinggi, seharusnya kita menjalani aktivitas sebagai pengurus, sebagai kader, itu karena cinta terhadap organisasi. Maka, kalau saya, ya visinya khidmah PMI untuk cinta kemerdekaan Indonesia. Cinta kemerdekaan Indonesia ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dibawa oleh PBNU, dengan apa yang dibawa oleh Gus Yahya. Karena ngomongin cinta kemerdekaan Indonesia, poinnya sangat banyak. Mulai dari membentuk satu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa, sampai akhirnya juga berbicara soal pergaulan masyarakat global, kan? Iku serta dalam mewujudkan perdamaian abadi. Jadi visi besarnya bagi saya itu, dan ini juga menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai kader muda NU untuk bisa melakukan gerakan sesuai dengan porsinya. Oke. Tapi kan memang tantangan dunia internasional ini kan sangat kompleks ya, kayaknya. Kompleks banget. Kemudian, PMI hari ini berhadapan dengan dengan kaum-kaum Genzi. Yang mungkin secara apa ya, girohnya memang dia lebih kritis. Kemudian, tidak mau diatur secara berlebihan. Cepat bosan. Cepat bosan. Kemudian, digital native. Nah, akhirnya tantangan zaman juga semakin besar, semakin pelik gitu ya. Bagaimana nanti strategi kakak untuk bisa memperkuat pemahaman Islam Al-Sunaul Jaman di kalangan-kalangan Genzi? Paling tidak kan ada tiga aspek yang menjadi tanggung jawab pendasarnya. Satu, memuatkan Al-Sunaul Jaman. Dalam konteks PMI ini. Dengan cara apa? Banyak hal yang. Kadirisasi tentu menjadi hal yang wajib, khususnya di kadirisasi formal ya. Dari MAPAboa sampai PKN, itu hal yang wajib. Nah, di luar dari kadirisasi formal, maka banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Untuk dakwah di ruang media, untuk kemudian juga mengenalkan Al-Sunaul Jaman di berbagai kajian, baik itu sosial, budaya, politik, dan yang lain. Itu juga harus kita lakukan. Ya, salah satunya memang kalau yang saya rumuskan, PB PMI kan sebelumnya memang Ketumab itu punya, membentuk satu lembaga namanya LBM, Lembaga Basul Masa LPMI. Saya baru dengar nih? Baru dengar ya? Baru dengar? Ada, Ketuanya dari PMI Banjar. Oke. Sekretarisnya dari Cewaringin. Oh, Cewaringin ya? Cerebon ya? Ya, Sekretaris lembaganya dari Cewaringin. Cuman memang itu belum bisa maksimal. Nah, di periode besok, saya ingin mengusung adanya basul masel rutin di PMI. Membahas berbagai persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Sehingga, aswajah di PMI juga semakin kuat, kemudian di luar PMI juga orang bisa mengenal, oh ternyata berbagai persoalan itu juga di ajaran al-luson awal jamaah juga punya teorinya untuk mengeja dan membedah persoalan di kehidupan kita. Jadi aswajah nggak mau ngomongin soal agama, soal sholat, soal haji, enggak ya. Tapi lebih modern, lebih, apa ya, dekat dengan kehidupan-kehidupan masyarakat. Dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Tinggal mentafsirkan aswajah pada ruang praksis kehidupan sosial saja. Oke, nah itu menarik banget Kak Ubed ya. Kalau memang di PB PMI, di kepengurusan kakak ke depan akan diaktifkan kembali itu LBM yang sudah dibuat sama TUM AB hari ini, pertanyaanku sederhana sebetulnya. Di PMI itu kan juga ada LBM ya? Ada ya. Menentukan hukum-hukum Viki, sosial, keagamaan, gitu. Nanti, saya juga nggak tahu nih, apakah keputusan LBM-nya selalu sama atau tidak? Nah, saat bersinggungan gitu ya, berbeda, apakah PMI mengikuti dengan hasil basuh masyarakat di PMI atau memang mengikut dengan hasil basuh masyarakat? basuh masyarakat itu kan tugas fungsinya pertama sebagai ajang untuk konsolidasi pemikirannya. Betul, betul. Yang kedua memang untuk mencari solusi ataupun istidak pengambilan hukum terhadap persoalan yang sedang berkembang. Saya kira dalam konteks pelaksanaannya, hal itu bisa dikolaborasikan juga sebenarnya dengan LBM yang ada di PBNU ataupun kemudian PMI berkolaborasi dengan berbagai pesantren besar dan juga yang memang kuat di kajian literasi Kitab Kuningnya. Soal kemudian hasilnya, misalnya LBM, basuh masyarakat di PMI dengan PBNU Breda, ya saya kira itu enggak jadi soal. Justru semakin kaya kan perspektif dalam membaca persoalan kehidupan. Ini menarik sekali nih. Tapi saya persilahkan dulu nih tamu kita untuk bisa menikmati hidangan yang sudah kita siapin. Ini mohon maafin nih ya, penontonnya enggak bisa kita hidangkan. Ikut menikmati saja. Jadi tim Hore aja di belakang. Nah, Kak, ini menarik banget ya. Karena tadi kita ngomongin LBM. Kemudian kita ngomongin juga sumber daya manusia. Di PMI sendiri, kader PMI asli yang lahir dari santri itu berapa banyak sih, Kak? Secara database. Kita memang ini juga jadi salah satu persoalan yang harus kita selesaikan dalam tata kelola keorganisasian ya. Soal database dan administrasi keorganisasian. Di periode-periode sebelumnya memang sudah terus berupaya untuk mengupgrade, melakukan perapian terhadap hal itu. Cuma memang kita belum punya data yang rapih. Belum bisa disebutkan detail angka kadernya berapa yang alumni pesan REN, berapa yang dari jurusan fisika misalnya, berapa yang jurusan akuntasi, biologi secara spesifik belum ya? Secara spesifik belum. Oke. Dan memang itu juga jadi salah satu PR yang akan kita benahi di periode keperiodean ke depan. Oke, secara jeneral total kader kita berapa kasar Nusantara ini? Kurang lebih hampir 1 jutaan lah ya. Kader aktif ya. Kader aktif yang dari level mafaba sampai yang PKN dan pengurus lah. Kurang lebih segituan. Oke, banyak juga ya? Lumayan. Luar biasa nih. Luar biasa PMI ya. Oke. Kita ngomongin ini, Kak ya. Karena tantangan politik sangat kompleks sekali tadi. Tentunya bagaimana Kakak membaca situasi internasional, politik internasional hari ini? Karena kan fokusnya Ketua Umum PBNU itu juga skalanya udah internasional ya, global. Bukan lagi rana-rana nasional gitu. Bagaimana Kakak membaca politik internasional dan domestik hari ini, Kak? Secara umum orang banyak menilai bahwa kita hidup di era disrupsi. Perubahan yang sangat cepat dan tidak bisa diprediksi perubahannya ke arah yang mana ya. Kemudian dalam konteks geopolitik global, hari ini kita dihadapkan dengan dua kekuatan besar, Amerika dan China gitu ya. Atau Tiongkok. Oke. Jadi dihadapkan dengan dua kekuatan besar tadi. Nah dalam konteks mahasiswaan paling tidak beberapa hal yang saya kira harus diwaspadai. Pertama soal infiltrasi ideologi tadi. Yang kedua soal kehidupan di dunia kampus. Karena infiltrasi terhadap pemikiran, infiltrasi terhadap teori-teori tata kenegaraan, tata kelola ekonomi, dan yang lain kan dari teori-teori yang lahir di kampus. Kehidupan di kampus juga mewarnai. Maka dua hal itu yang kemudian juga menjadi salah satu yang harus diwaspadai. Yang berikutnya itu soal teknologi juga. Media, komunikasi, media sosial, dan yang lain. Nah bagaimana kemudian kita bisa hidup berselancar diantara dua arus besar tadi. Peradaban China dan peradaban Amerika ini. Oke. Nah tentu ini juga kita harus percaya diri bahwa aswajah ini bukan hanya untuk umat Islam. Tapi kalau kita percaya bahwa Islam sebagai agama yang rahmatanil alamin, maka kita harus mengenalkan nih aswajah ke dunia internasional. Dalam konteks pemikiran, saya berupaya untuk bisa melaksanakan konferensi internasional di periode ke depan. Minimal kita bangun soft diplomacy dengan mahasiswa-mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia. hari ini kan mahasiswa dari luar negeri banyak juga yang di Indonesia kan. Tapi mereka kuliah hanya sekedar belajar, kemudian pulang, tanpa mengenal Indonesia ini seperti apa, tanpa berbau. Semacam study banding gitu. Forum study banding? Forum diskus. Oke. Karena kajiannya lebih ke konferensi ilmiah gitu. Nanti tema-temanya bisa dirembuskan soal Pancasila, soal Islam, kebudayaan, dan yang lain. Tapi maksud saya, kita sebagai generasi muda Indonesia juga harus mulai membangun soft diplomacy dengan teman-teman mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di Indonesia. Oke. Banyak juga kan teman-teman mahasiswa Indonesia yang kuliah ke luar negeri, tapi kita bisa cross-check lah. Mungkin Resti bisa tanya juga ke teman-teman yang kuliah di luar negeri. Tesisnya soal apa? Dissertasinya soal apa? Apakah mereka melakukan riset terhadap persoalan yang ada di negara tempat mereka kuliah? Atau mereka melakukan risetnya ke Indonesia? S2-nya di Belanda misalnya. Tapi risetnya soal Indonesia. S3-nya di Belanda. Risetnya masih soal Indonesia. Hasil risetnya akan dibawa ke kampus di mana negara mereka berkuliah. Kenapa kemudian mahasiswa kita tidak melakukan riset terhadap persoalan yang ada di negara mereka? Sehingga ketika mereka pulang ke Indonesia, bisa mendapatkan, memberikan informasi kepada kita, pemerintahan, kepada orang tua, bahwa di negara Anu kondisinya begini-begini, secara ilmiah begini. Oke. Nah, itu kan belum ya? Nah, kita mulai dari aktifasi mahasiswa asing yang kuliah di sini aja dulu. Oke, ini menarik nih. Oke, kalau dalam domestik, Kak? Domestik dalam halapannya? Hari ini ya, politik ya. Kan juga sama. Pascap, kita dihadapkan pascap pemilu. Mungkin nanti ke pemain kakak juga pascap pilkada. Juga ini kan ada banyak... residu politik ya? Ya, residu politik ya, sisa politik ya. Nah, itu bagaimana kakak? Nanti memodelatkan gitu ya mungkin ya? Tugas kita sebagai organisasi kemaswaan tetap harus bersama rakyat. Tidak boleh kemudian kita berpihak terhadap satu kepentingan elit. Jadi harus tetap di tengah-tengah itu menjaga kepentingan rakyat. Pun dikala ada kebijakan pemerintah yang itu justru mencederai dan tidak memberikan masalah terhadap rakyat. Maka harus kita ingatkan. Cara mengingatkannya ya banyak variasi lah. Bisa dengan audiensi, bisa dengan memberikan kritik dengan tulisan ilmiah. Bahkan kalau diharuskan turun ke jalan, diturun ke jalan lah. Sebagai mana mestinya. Biar ditik sekali nih ya, dengan PMI sekali nih. Oke, ini kan cita-cita Kak Mabob kan adalah Hidmah PMI? Untuk cita kemerdekaan Indonesia. Hidmah PMI untuk cita-cita kemerdekaan Indonesia ya? Apa cita-cita kemerdekaan Indonesia versi kakak itu? Secara garis besar, adil makmur dan sejahtera. Kalau dalam bahasa mungkodimah undang-undang, membentuk satu pemerintahan yang melindungi segenap tanah tumpah dari Indonesia. Kemudian mengejahterakan kehidupan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta dalam melaksanakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia berdasarkan kepada ila akhirhi. Empat poin tadi, kalau kita turunkan ke dalam ranah-ranah perjuangan, banyak hal yang kemudian harus dimasuki oleh PMI. Di sektor politik, kader PMI sudah sangat banyak yang bergerak di wilayah itu. Akademik, terus budaya, dan yang lain. Tapi saya kira yang paling prinsip untuk di PMI itu akademiknya dulu. Karena banyak juga kader kita yang secara akademik juga potensial, tapi kemudian keterbatasan biaya dan segala macam. Dan masih sedikit kader PMI yang bisa S2, S3, segala macam. Nah itu, itu memang ingat saya. Di keluarga besar NU pun masih sangat sedikit kan. Keluarga besar NU yang akademisinya masih belum bisa maksimal. Sedangkan kita sama-sama tahu nih, kepemimpinan di masyarakat itu pasti dimulai dari kepemimpinan soal ilmu dulu. Kalau orang punya ilmu, pasti jadi tempat bertanya. Kalau sudah jadi tempat bertanya, maka apa yang dikatakan pasti akan diikuti oleh masyarakat. Dari situ kemudian kita akan beranjak ke kepemimpinan di sektor-sektor yang lain, profesional dan yang lainnya. Tapi bukan tidak mungkin juga, kemudian kita juga harus melahirkan kader-kader PMI yang dari teknik biologi misalnya, pertambangan, fisika, biologi, dan yang lain. Karena ngomongin cerita kemerdekaan, soal kemandirian pangan itu juga harus kita lakukan. Soal kedokteran juga harus kita siapkan kader-kadernya. Jadi banyak hal yang harus kita siapkan. Oke, nah di Indonesia juga ada konsep Nahdotutujar ya. Nah bagaimana kakak membaca itu dalam porsenya kepemimpinan kakak di masa depan? Sifatnya kalau secara insting, kader-kader itu sudah pinter-pinter. Kita sebagai pengurus, apalagi di level nasional, sebenarnya tinggal mensinkronkan potensi yang ada dengan jejaring nasional. Baik itu dalam konteks dana support untuk pelaksanaan bisnis mereka, jejaring bisnisnya, kemudian market pasarnya, segala macam. Nah itu yang harus kita siapkan tuh. Sistem pasar dan juga sistem untuk investornya lah katakan ya, investor bisnisnya. Kalau untuk pelatihan ya mungkin kita akan tetap melaksana pelatihan, tapi itu tidak menjadi fokus utama. Nabi tidak pernah mengikuti pelatihan bidang usaha. Tidak pernah mengikuti pelatihan entrepreneur. Tapi karena sifat dasar beliau jujur, amanah, itu yang kemudian membuat beliau sukses di bidang entrepreneur. Nah, pemirsa ini menarik banget nih. Aku mau ngajak pendukung-pendukungnya kak Ubet untuk meramaikan di live chat-nya kali ini gitu ya. Mana nih tim suaranya, pasti kan banyak banget ya daerah-daerah mungkin Indramayu, ya Sumedang ya. Daerah Sumedang gitu, ini juga boleh ramaikan. Dan masih banyak nih konsolidasi-konsolidasi yang sudah kakak lakukan, boleh nih tim-timnya diramaikan lah intinya. Terakhir, Kak Ubet, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada calon-calon pemilih, Kak Ubet, apalagi di kaum-kaum pemilih yang masih di posisi ambang gitu ya. Nah, ini mungkin saatnya untuk memberikan penguatan-penguatan untuk menarik suaranya ke KUB, silahkan KUB. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sahabat-sahabat, jadi Kongres itu bukan cuma soal memilih dan memilih ketua PMI dan Kopri, tapi Kongres itu menjadi momentum bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap keberlangsungan organisasi yang sudah berjalan. Juga kita harus mulai memproyeksikan PMI ke depan akan seperti apa. PMI 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, bahkan 50 tahun ke depan akan seperti apa. Baru kemudian dari situ dimandatkan proyeksinya ke ketua terpilih, suksesi kepemimpinan. Nah, dalam malah suksesi kepemimpinan, saya kira sahabat-sahabat bisa melihat mana yang punya kompetensi, mana yang sudah melalui berbagai tahapan fase khidmah di organisasinya, tinggal silakanlah. Bisa memilih dengan waras, memilih dengan teguh. Dan terakhir, siapapun yang jadi nanti, sama-sama kita berkhidmah untuk PMI, jangan menjadikan PMI sebagai wahana untuk mencari kekayaan atau wahana untuk mencari kekuasaan pasca struktural. Jadi, kalaulah memang kita benar-benar cinta terhadap organisasi, maka yang harus kita lakukan adalah merawat organisasi dengan sepenuh hati. Tidak melacurkan diri, tidak melacurkan organisasi. Khidmah PMI untuk kemerdekaan Indonesia, ya dengan menjadi pengurus. Luar biasa, ini Pemirsa TVN. Boleh tukar tangan dulu, tukar paham. Tumorengnya luar biasa ya. Oke, Pak Bapak Bapak, terima kasih. Saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres. Thank you. Semoga hasil maksud ya. Oke, Pemirsa TVN, inilah perbicaraan kita bersama salah satu kandidat, ketua umum PMI, sahabat Mahbub Ubayidi Alui. Dan tentunya sahabat, saksikan selalu program-program terbaiknya Srabi Nusantara Special Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya Resi Maulidah, dan tamu kita hari ini, ya, sahabat Mahbub Ubayidi. Thank you. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.